Halo semua, selamat datang di channel Fendik Jaya, channel Abbas Tang Gadget, aplikasi game barangnya dan sepuluh. Oke Sob, kali ini kita unboxing lagi, sudah lama ya, gak unboxing. Kali ini gue kedatangan sebuah CCTV yang menggantikan CCTV Oana kemarin, di video sebelumnya. Kali ini gue unboxing CCTV Adfish yang di toko online. Daripada panjang lebar, langsung kita unboxing saja. Tapi sebelum itu, intronya dulu. Yang pertama yang datang ini adalah market-nya dulu, ya Sob, ya. Apakah ini kameranya atau bukan, bukan kameranya, ya. Ini adalah market CCTV-nya, ya. Kita singkirkan dulu, buka ini ternyata berarti, berarti CCTV-nya ini ya, Sob, ya. Oh, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, oh, iya, 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 wuh. Nah, ini dia. Ini adalah, oh, bukan, yang ini adalah Adfish TY1, ya, Sob, ya. Kalau yang terlaris itu, Adfish C6N. Di segi produknya, dibandingkan Adfish C6N sih, sama, hanya dia tuh bisa rotate sampai 360 derajat. Dan dia sudah ada motion tracking, dia sudah ada tol keywack penggunaan. Ini. Dan juga ada kartu beransinya seharusnya. Dan di sini ada... Bukan dikebalik, kan? Bukan dikebalik, kan? Bukan dikebalik. Bukan dikebalik. Nah, di sini. Oh, di sini ada si... Easy Feast-nya. Seperti ini. Ini USB Type A dan juga USB Micro. Jadi, dia tidak pakai tepsi, ya. Tidak sama seperti si, wala, ini dia itu pakai tepsi. Sementara itu, dan juga dia sudah ada dock-nya, guys. Ini. Dia tuh sudah ada dock-nya di atas. Ada dock charging-nya. Dan dock charging-nya itu, kalau sudah salah, berapa worth di sini? Jadi, ini sudah ada mon-nya, guys. Jadi, tidak perlu beli mons lagi seperti ini, ya. Kenapa harus beli mons 2? Ini ada skrup dan untuk dibur di atas rumah atau rumah, mungkin. Ada barcode ini. Dari di bawah, mungkin kalau kalian itu... Pemasangannya itu. Jadi, skrup-nya itu seperti ini. Pemasangan seperti di taruh jips barcode. Dia... Ini harga yang... Ya, ada yang di harga yang di Shopee. 389. Ada yang diskon, nih. 329. Kenapa gue malah yang lumayan. Dia sudah bisa pin still, ya, guys. Untuk memory untuk kameranya, ada yang 4MP. Dan juga ada yang 2MP. Yang gue punya itu 2MP. Karena dia itu Full HD. Sementara yang 4MP itu 2K atau 4K. Sementara yang lebih baik. Sama saja, sih, guys. Dia hanya menambahkan sama seperti Mi Home, ya. Dia hanya menambahkan perangkat. Dan dia mencari kita bohlam. Oh, ternyata e-zivis itu banyak, guys. Ada bohlam, router, vacuum cleaner, alarm kunci. Ini untuk jagain pintu rumah, guys. Apalagi yang suka lupa nutup pintu. Biar tidak ada sesuatu yang menu. Nah, ini. Kita akan langsung masuk ke... Suruh masuk ke router-nya, guys, ya. Dia itu bisa non-notifikasi offline. Kita cengkelisnya ada. Notifikasi offline. Meskipun offline, dia akan mengirim notifikasi. Ya, gitu-gitu. Kalau kalian mau pakai offline, pakai notifikasi. Saran gue, kalian itu pakai UPS. Atau powerbank khusus CCTV. Di sana ada mode tidur, ya. Di sini ada mode tidur. Jadi, kalau mode tidur, dia itu akan sleep seperti ini. Se... Dia akan sleep. Dan untuk menghidupkan kembali, dengan pencet saja mode. Menghidupkan kembali. Se... Dia akan... Anggapannya kalau gak ada orang. Kalau kalian itu lagi ngapain. Dan untuk biar tidak gerak-gerak seperti ini. Dia matikan aja mode... Mode apa itu namanya? Indikatornya supaya tidak... Holdernya itu secara terpisah. Di tuku yang berbeda. Untuk fitur pole patrolnya, dia itu... Cukup baik, ya, guys. Di... Advis C6N. Itu dilihat. Nah. Dan di sini fitur-fiturnya sama seperti CCTV yang lain. Dan untuk yang lainnya, pada saat mode tidur, dia kembali lagi. Dan ada fitur PTZ, PMP, dan juga fitur yang apa lagi ini. Pau patrol mungkin, guys. Ini ada foto. Dan di sini ada rekam. Dan itu langsung rekam di smartphone-nya. Itu bisa dilihat. Di sana. Untuk kejelasannya, di sini. Tuh, lihat. Nyari. Cukup lumayan jelas ya bacaan. Bacaan. Kita nyalakan otomatis. Kita nyalakan kembali. Biar seperti yang bergerak. Tekanan ke kiri, ke atas, dan kembali lagi. Di sini juga ada bentuk... Seperti... Sambungan ke Wi-Fi atau NAN. Ada sambungan LAN-nya di belakang CCTV-nya. Jadi, kalau kalian mau sambungannya kurang Wi-Fi kalian, kurang kencang di rumah kalian. Kalian bisa pakai sambungan LAN di bawah, di belakang CCTV-nya di sini. Nah, CCTV-nya di sini. Dia ada sambungan micro, USB, dan juga kabel LAN. Selanjutnya. Oke. Mungkin begitu dulu dari gue, Alif Yantik Jaya. Ingat guys, channel ini membahas tentang gadget, aplikasi game, barang-barang dan sekali nge-vlog. Dan jangan lupa subscribe di semua sosial media at alfyan.dikjaya. Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, dan semua sosial media alfyan.dikjaya. Dan juga blog spot alfyan.dikjaya dan juga TikTok dan blog spot alfyan.dikjaya. Gue, alfyan.dikjaya.dikjaya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.